Bermula dari 4 biji kelapa sawit yang dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia menjadi 16,38 juta hektare pada tahun 2022. Di balik perjalanan panjang perkebunan kelapa sawit di Indonesia, ada banyak kontribusi yang diberikan untuk negara ini. Industri sawit tidak hanya telah menjelma menjadi penyumbang devisa negara dari ekspor yang terus meningkat. Namun, juga menjadi penggerak perekonomian wilayah, menyerap tenaga kerja, dan mengentaskan kemiskinan di perdesaan. Seperti hutan, kebun kelapa sawit juga menjadi paru-paru ekosistem. Hal ini dikarenakan setiap hektare kebun kelapa sawit menyerap 64,5 ton CO2 dan menghasilkan 18,7 ton O2 per tahunnya. Perkebunan kelapa sawit merupakan perkebunan minyak nebati yang dapat memanen energi yaitu 4,3 ton minyak per hektare dibandingkan perkebunan bunga matahari 0,52 ton minyak per hektare dan kebun kacang gedelai 0,45 ton minyak per hektare. Menurut penelitian Gerbens, menyatakan geji bioenergi dari tanaman revisit membutuhkan 184 kubik air, tanaman kelapa membutuhkan 126 kubik air, kubik kayu penghasil etanol memerlukan 118 kubik air, tanaman gedelai memerlukan kurang lebih 100 kubik air, dan kelapa sawit hanya menggunakan sebanyak 75 kubik air saja. Apalagi penelitian tersebut menggunakan sampel tanah dari Kalimantan dan Riau yang membuktikan propaganda LSM anti sawit semakin terbantah. Selain itu, kontribusi minyak nebati paling rendah emisinya adalah kelapa sawit. Biodiversity loss kebun sawit lebih rendah dibanding minyak nebati lain, serta minyak sawit menyehatkan bagi kehidupan yang ada di bumi. Kelapa sawit Indonesia memiliki peluang besar untuk lebih berkembang. Maka dari itu, implikasi dukungan politis dari masyarakat, pengusaha, dan pemerintah harus secara nyata sangat dibutuhkan agar kelapa sawit bukan sekedar isu fenomena deforestasi, melainkan tanaman yang memiliki multifungsi dalam pembangun aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi kemajuan negara Indonesia dan dunia.